Sepasang naga penakluk iblis jilid 16. Penting. Belum saatnya bicara sekarang. Kau tunggu di sini dan tiba-tiba saja tubuh yang ramping itu sudah bergantung pada akar pohon dan sebentar saja lenyap ke bawah tebing yang amat curam. Wajah santing menjadi pucat, jantungnya berdebar penuh kekhawatiran. Akan tetapi dia tidak berani menjenguk ke tepi tebing jurang, karena selain dia merasa terlalu ngeri, juga dia takut kalau ada orang melihat dia menjenguk ke bawah. Maka, dia pun pura-pura kepanasan dan membuka baju, duduk seperti orang berteduh di bawah pohon itu. Akan tetapi matanya hampir tak pernah berkedip memandang ke tepi jurang kemana pendekar wanita itu tadi lenyap. Ternyata tidak lebih dari dua menit Liong Li menuruni jurang. Dua menit yang bagi santing sama dengan dua jam. Dan wajah pendekar wanita itu berseri, mulutnya terhias senyuman yang membuat wajahnya menjadi semakin manis. Tanpa setahu santing, kini di pinggangnya terselip dua batang pedang. Kalau tadinya ketika menuruni jurang ia hanya membawa pedangnya sendiri, yaitu He Liong Kiam, pedang naga hitam, yang agak pendek, kini setelah muncul dari jurang ia membawa pula Pek Liong Kiam, pedang menaga putih, yang lebih panjang di pinggangnya. Selain itu, juga ia mengantongi sehelai kertas yang memuat tulisan singkat. Bunyi surat tulisan Pek Liong itu seperti berikut. Terpaksa menyerah karena gadis itu mereka tawan. Entah akan dibawa kemana. Karipo yang Sam Liong. Hanya itulah isi tulisan, tanpa disahut namanya atau nama pengirim. Akan tetapi baginya sudah jelas sekali. Sahabatnya itu dipaksa menyerah kepada pihak musuh karena mereka telah menawan gadis Shikam Adi Santing itu. Dan ia harus mencari Poyang Sam Liong. Hal ini berarti bahwa di antara para musuh itu terdapat Poyang Sam Liong yang tentu akan dapat membawa ia ke sarang gerombolan musuh. Gawat. Bagaimana, Lih Yap? Melihat kekhawatiran dan ketegangan membayang pada pandang mata pemuda itu, Liong Li berpendapat bahwa sebaiknya pemuda itu diberitahu akan keadaan yang sebenarnya. Dia perlu ketenangan agar dapat merupakan pembantu yang berguna. Mari kita berjalan menuju ke Telaga, Santing. Benarkah dugaanku bahwa untuk mencari Poyang Sam Liong, sebaiknya kita pergi melakukan penyelidikan ke Telaga Poyang? Pemuda itu mengangguk, hatinya penuh ketegangan dan mereka lalu meninggalkan tempat itu, menuruni bukit menuju ke Telaga yang nampak dari lereng itu. Santing, tenangkan hatimu. Mereka, Pek Liong Eng dan adikmu itu, telah menjadi tawanan musuh. Ah, tentu Poyang Sam Liong dan kawan-kawannya Santing mengepal tinju. Akan tetapi Pek Liong Eng demikian lihainya, bagaimana mungkin dia dapat tertawan? Mereka lebih dulu menawan adikmu dan memaksa Pek Liong Eng untuk menyerah. Kita tidak tahu mereka dibawa kemana, dan hanya Poyang Sam Liong yang mengetahuinya. Maka, kita harus mencari mereka secepat mungkin. Mari kita menyewa perahu. Nanti dulu, lihiap. Untuk melawan Poyang Sam Liong dan kawan-kawannya amatlah berbahaya. Akan tetapi kalau berada di air, biar dikeroyok mereka bertiga, aku sanggup mengalahkan mereka. Lhiap sebaiknya membawa bekal perlengkapan renang dan menyelam, untuk persiapan kalau-kalau semua itu lihiap perlukan. Karena ia sendiri bukan seorang ahli renang yang hebat, hanya sekedar dapat mencegah tenggelam saja, Liong Li menurut. Yang dibawa oleh Santing adalah sepasang sepatu yang lebar seperti cakar bebek, dan sebuah pipit lemas kecil yang panjang. Pipa lemas ini dapat dipergunakan untuk bernafas di dalam air selagi menyelam, karena ujungnya diberi pengapung sehingga pipa itu ujungnya akan selalu berada di atas permukaan air dan dapat menyalurkan udara baru kepada si penyelam. Setelah membawa perlengkapan dan mengajarkan kepada Liong Li bagaimana mempergunakan benda-benda itu, mereka lalu naik sebuah perahu kecil, tidak menyewa, melainkan perahu milik Santing sendiri. Untuk menyembunyikan diri, mereka berdua mempergunakan caping yang lebar sekali, yang biasa dipergunakan para nelayan untuk melindungi muka mereka dari terik matahari kalau mereka mencari ikan di telaga. Caping lebar itu diberi tali yang dikalungkan di bawah dagu sehingga tidak terbang terbawa angin. Mereka mendayung perahu sambil menyembunyikan muka di balik caping, berputar-putaran dan akhirnya dari jauh mereka melihat perahu besar yang ditumpangi Poyang Sam Liong. Melihat mereka, Santing cepat mendayung perahunya menjauh. Itulah mereka bisiknya kepada Liong Li. Wanita perkasa ini melihat ke arah Santing menunjuk dan melihat perahu besar itu. Yang nampak dari situ hanyalah tiga orang laki-laki raksasa yang berdiri di kepala perahu. Dengan otaknya yang cerdik dan cekatan sekali, Liong Li bertanya. Mereka yang disebut Poyang Sam Liong. Benar. Hem, tentu ada banyak orang lain di sana. Mari kita mendekat, Santing. Santing menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin mendekat. Mereka akan curiga dan kita akan ketahuan. Ah, bukankah telaga ini tempat umum dan kita sudah menyamar dalam pakaian nelayan? Capping ini dapat menyembunyikan muka kita. Engkau tidak mengerti, Enci, dia berhenti sebentar, tergagap. Dan Liong Li tersenyum dan dapat mengerti apa yang menyebabkan pemuda itu tergagap. Santing, engkau boleh saja menyebut Liah Yap atau Enci, seernakmu sajalah, bagiku sama saja. Nah, teruskan keteranganmu. Santing bernapas lega. Memang, dalam keadaan tegang, dia merasa sukar menyebut Enci, lebih suka menyebut Liah Yap karena sebutan ini selalu mengingatkan dia bahwa wanita ini memiliki kesaktian, lihai sekali dan boleh dipercaya, boleh diandalkan. Namun, dalam keadaan tenang, dia memang lebih sering menyebut Enci, sebutan yang lebih akrab. Begini, Enci. Coba kau lihat di sana itu. Semua perahu, besar atau kecil, yang bertemu dengan perahu besar itu, pasti menyimpang dan menyingkir jauh-jauh. Kalau perahu kita mendekat, hal itu akan nampak luar biasa sekali dan pasti menarik perhatian Poyang Sam Leong. Kita sama sekali tidak boleh mendekatkan perahu, hal itu akan menggagalkan penyelidikan kita. Leong Li mengangkuk girang. Pemuda ini pun pandai memergunakan otaknya. Habis, kalau tidak mendekatkan perahu, bagaimana kita akan dapat melakukan penyelidikan? Pemuda itu tersenyum, senyum kemenangan karena baru sekarang dia merasa lebih dibandingkan Leong Li. Dan wanita perkasa itu, memandang dengan sinar matukagum. Bukan main gantengnya pemuda ini kalau sudah tersenyum seperti itu, pikirnya, akan tetapi segera ditekannya gairah hatinya. Enci, sebaiknya kita membayangi mereka dari jauh saja, pura-pura kita mencari ikan dengan demikian mereka tidak mencurigai kita dan kita akan tahu kemana perahu mereka pergi. Kalau mereka sudah menghentikan perahu, barulah kita mendekat, akan tetapi tanpa menggunakan perahu lagi. Kita dapat berenang mendekati mereka. Leong Li merasa kurang jelas. Kita sudah membawa perlengkapan sehingga dapat mengintai dengan berenang, akan tetapi tentu mereka akan melihat kita. Tidak, Enci. Kita dapat bersembunyi di situ, pemuda itu menunjuk ke kiri. Dan Leong Li melihat daun dan bunga teratai yang lebat terapung di permukaan air. Ia tersenyum dan memandang wajah pemuda itu dengan kagum. Engkau hebat, Santing. Santing menjadi gembira sekali dan dia pun cepat mengambil tumbuh-tumbuhan yang terapung di permukaan air itu, memasukkannya ke dalam perahunya. Kemudian, perlahan-lahan mereka mendayung perahu, mengikuti perahu besar poyang Sam Leong itu dari kejauhan. Setelah perahu besar itu berhenti dan melempar jangkar di tengah telaga, Santing bergumam lirih, dan menghentikan perahunya. Aneh, mereka berhenti di tempat yang biasa kami pergunakan untuk mencari batu dari dasar telaga. Hem, agaknya ada hubungannya dengan pekerjaanmu itu, Santing. Kita harus menyelidiki ke sana. Memang sebaiknya kita mendekat dengan berenang dan kita meninggalkan perahu di sini. Karena merasa bahwa di air dialah yang dapat memimpin, Santing dengan cekatan lalu melemparkan jangkar untuk menahan perahu, dan dia membuka pakaian luarnya. Dengan hati bangga dia melihat betapa pandang mata wanita jelita itu ditujukan kepada tubuhnya dengan kekaguman yang tidak disembunyikan. Memang, Leong Lee memandang tubuh pemuda itu dengan kagum. Tubuh yang biasa bermain dalam air itu memang tegap, dengan otot-otot sempurna menggembung di balik kulit yang halus. Dadanya bidang, dengan tonjolan-tonjolan sempurna, pinggang ramping dan perut kempis, paha dan betisnya seperti kaki katak. Ia sendiri pun menanggalkan pakaian luarnya dan ia tersenyum ketika kini tiba giliran Santing untuk mengamati tubuh yang padat dengan lekuk lengkung tubuh seorang wanita yang masak itu. Leong Lee mengenakan tambahan kaki katak untuk memudahkan ia bergerak dalam air, dan membawa pipa kecil untuk dipakai mengambil napas ke permukaan air di waktu menyelam. Kemudian, keduanya berenang sambil bersembunyi di bawah atau di antara daun-daun dari bunga teratai, mendekati perahu besar. Demikianlah dengan bersembunyi di balik bunga teratai mereka mengintai dan alangkah kaget hati mereka ketika melihat Pek, Leong dan Cian Lee telah menjadi tawanan di perahu itu. Dari tempat persembunyiannya, Leong Lee mengamati orang-orang yang berada di dalam perahu, maklum bahwa mereka itu tentulah orang-orang pandai dan tokoh-tokoh dunia hitam. Ia melihat pula Pek, Leong yang berdiri dengan sikapnya yang tenang. Melihat sahabat dan rekannya ini, berdebar rasa jantung dalam dada Leong Lee. Betapa sudah amat rindunya kepada Pek, Leong. Dan Pek, Leong kelihatan sehat, bahkan lebih tegap dan lebih gagah daripada dahulu. Sikapnya yang tenang itu, walaupun kaki dan tangannya di belenggu rantai, membuat hati Leong Lee merasa terharu bercampur bangga. Tidak ada orang kedua segagah dan setabah Pek, Leong, juga amat cerdik dan berani menghadapi ancaman maut tanpa berkedip mata. Ia pun melihat seorang gadis cantik manis yang kelihatan cemberut dan khawatir, kemudian melihat gadis itu membuka pakaian luarnya. Leong Lee memandang kagum. Seorang gadis yang memiliki bentuk tubuh indah. Ia teringat akan keindahan bentuk tubuh senting. Apakah gadis itu adikmu yang bernama Kamcian Lee itu? Benar, Cici, dan aku merasa heran sekali apa yang ia akan lakukan di sana itu. Ia menanggalkan pakaian, mengenakan pakaian selam, itu berarti ia akan menyelam, senting termenung lalu melanjutkan dengan ragu dan khawatir. Akan tetapi, kenapa? Leong Lee mengerutkan alisnya yang berbentuk indah. Mari kita renungkan sebentar, bisiknya. Pek Leong menyerah karena Cian Lee ditawan, dan kini mereka berdua dibawa ke sini oleh para penjahat itu. Pek Leong dibelenggu dan kelihatan tidak melawan sedangkan adikmu itu kini hendak menyelam. Hem, agaknya ini ada hubungannya dengan rahasia peta patung emas. Peta patung emas senting bertanya heran. Itulah yang diperebutkan oleh kawanan penjahat itu, demikian menurut isi surat Pek Leong. Agaknya kini adikmu dipaksa untuk menyelam dan mencari sesuatu, dan Pek Leong tidak berdanya selama adikmu menjadi tawanan mereka. Kalau begitu, biar aku menyelam dan menghubungi adikku di dalam air. Jangan dulu. Lihat. Pada saat itulah Cian Lee mendorong Tok Sim Nyo Chu Lui Cirin Si dan kedua orang wanita itu terjatuh ke dalam air. Mereka melihat betapa Tok Sim Nyo Chu kebuahkan di dalam air kemudian tenggelam seperti diseret ke bawah. Haha, bagus adikku. Seret mereka satu demi satu ke bawah air sampai mereka mati lemas senting berkata girang. Biar aku membantunya. Akan tetapi Leong Lee menangkap lengannya. Jangan, kita lihat bagaimana perkembangannya. Kau lihat, biarpun terbelenggu, Pek Leong mampu melindungi adikmu. Ketika raksasa pakaian hitam itu tadi memukul ke arah adikmu yang menerjang wanita cantik itu, Pek Leong menangkisnya. Dan raksasa itu bertenaga besar. Benar Pek Leong, mereka mempunyai banyak kaki tangan yang pandai. Kita harus berhati-hati dan melihat dulu perkembangannya sebelum turun tangan. Sementara itu, Pek Leong tersenyum gembira melihat betapa Cian Lee telah mampu melampiaskan amarahnya kepada Tok Sim Nyo Chu, wanita lihai itu tanpa si wanita sesat mampu membela diri. Sungguh Cian Lee amat hebat, penuh keberanian, pikirnya. Melihat betapa Tok Sim Nyo Chu masih terengah-engah biarpun perutnya sudah kempis kembali, wajahnya pucat dan matanya liar, dia tidak dapat menahan ketawanya. Apalagi melihat rambut itu basah awut-awutan, pupurnya luntur dan pakaiannya juga basah kuyuk. Seperti seekor kucing yang tadinya angkuh memamerkan kecantikannya, kini basah kuyuk dan jelek. Akan tetapi, dia melihat sinar maut berkilat di matah Tok Sim Nyo Chu setiap kali wanita itu memandang ke arah air. Berbahaya, pikirnya. Wanita ini bisa berbahaya sekali dan mungkin saja dalam kemarahannya ia akan membunuh Cian Lee begitu gadis itu muncul kembali ke atas. Beng Chu, kalau aku menjadi engkau, aku akan berhati-hati agar jangan sampai namaku menjadi rusak sebagai orang yang suka melanggar janjinya terhadap Nona Kam Cian Lee. Kata Pek Liyong sambil tersenyum mengejek. Xiao Bin Chiu Kwei mengerutkan alisnya. Hem, aku bukan seorang yang suka melanggar janjiku. Aku seorang Beng Chu, mengerti? Seorang Beng Chu, seperti seorang raja, tidak akan melanggar janji. Akan tetapi ada orang lain yang akan membuat engkau terpaksa melanggar janjimu, Beng Chu. Aku khawatir begitu Nona Kam muncul, ia akan dibunuh oleh Tok Sim Nyo Chu. Xiao Bin Chiu Kwei menoleh kepada Tok Sim Nyo Chu dan matanya berkilat. Ia tidak akan berani. Ucapan ini sudah cukup bagi Pek Liyong, karena itu merupakan jaminan keselamatan bagi Cian Lee. Tok Sim Nyo Chu jelas tidak akan berani turun tangan mengganggu Cian Lee. Tok Sim Nyo Chu menyeringai dan memandang kepada Pek Liyong. Kemarahannya terhadap Cian Lee lebih besar daripada gairahnya terhadap Pek Liyong. Pek Liyong kau kira akan tidak akan dapat membalasnya kelak setelah ia dibebaskan oleh Beng Chu. Hem, kelak akan ku bikin hancur seluruh tubuhnya, kulit mukanya akan ku sayat-sayat. Di dalam batinnya, Pek Liyong berjanji, sebelum kau lakukan itu, engkau akan lebih dulu ku bunuh. Akan tetapi pada saat itu, semua orang memperhatikan munculnya sebuah kepala di permukaan air. Kepala Cian Lee. Gadis itu mengguncang kepala sehingga rambut yang basah kuyuk dan menutupi mukanya itu tersibak dan nampaklah mukanya yang cantik dan kemerahan. Ia mengambil pernapasan panjang di atas permukaan air, lalu nampak tangan kanannya yang memegang sebuah guci. Dari jauh, Santing berbisik heran. Air, benda apakah yang berada di tangan Cian Lee itu? Aku tidak pernah melihatnya. S-T-T-T, kulihat itu sebuah guci. Dan adikmu menyerahkannya kepada si gendut kepala botak. Hem, agaknya dia itulah yang berjuluk Siao Bin Chiu Kwei, seorang di antara kuyulomo. Dan lihat, semua orang kini mengepung dan mengancam Pek Liyong. Dua orang pengintai itu memandang dengan khawatir. Memang kini setelah Cian Lee naik ke atas perahu, ia menyerahkan guci itu kepada Siao Bin Chiu Kwei dan memang sudah diatur sebelumnya. Siao Bin Chiu Kwei yang menerima guci itu kini berdiri di belakang Pek Liyong sambil mendekatkan tangan, siap menyerang. Sedangkan para pembantunya juga semua telah menodongkan senjata kepada pendekar yang sudah dibelenggu kaki tangannya itu. Hei! Apa artinya lelucon ini, Siao Bin Chiu Kwei bentak Pek Liyong? Kalian memang tak tahu malu tiba-tiba Cian Lee membentak dengan suara nyaring. Kalian sudah berjanji akan membebaskan aku kalau aku menyerahkan peta itu, dan sekarang kalian malah mengancam Hei Koko. Mendengar gadis itu menyebut Hei Koko kepada Pek Liyong, dan melihat sikapnya yang demikian beraninya untuk membela Pek Liyong, Liyong Lee tersenyum. Sikap dan kata-kata itu saja sudah jelas baginya untuk menduga bahwa seperti banyak wanita lain, gadis penyelam yang bertubuh indah dan berwajah manis itu telah jatuh cinta kepada Pek Liyongeng Tan Chin Hei. Hahaha, aku memang sudah berjanji untuk membebaskanmu, nonakam dan aku Siao Bin Chiu Kwei tidak akan menarik kembali janjiku kepadamu. Akan tetapi aku tidak pernah berjanji untuk membebaskan Pek Liyong. Khawatir kalau-kalau dia akan membuat banyak ulah, maka dia harus dijaga sebelum aku melihat apakah peta yang kau berikan kepadaku ini tulen ataukah palsu. Setelah berkata demikian, Siao Bin Chiu Kwei yang membiarkan para pembantunya menodongkan senjata mereka kepada Pek Liyong, dia sendiri lalu membuka tutup guci dan mengeluarkan isinya. Segulung peta yang sama benar dengan peta yang berada di tangannya, yaitu bagian yang hilang. Dia cepat membuka gulungan peta itu, mencocokkan dengan bagian yang berada padanya dan ternyata memang peta yang diserahkan Chian Li itu merupakan sambungan peta yang diadapatkan. Dan setelah disambung, baru mudah dimengerti bahwa peta itu menunjukkan di mana adanya patung emas. Dengan sepasang matanya yang mencorong kejam itu, Siao Bin Chiu Kwei mempelajari peta dan wajahnya berseri. Dia sudah memperoleh petunjuk di mana adanya patung emas. Menurut petunjuk peta yang sudah digabungkan itu, patung emas ternyata disembunyikan di dasar telaga itu, di bagian barat dengan ukuran lima tombak dari pulau kecil yang menonjol keluar selebar beberapa meter persegi. Tempat itu mudah dicari. Akan tetapi dia pun menyadari bahwa untuk mengambil patung itu, dibutuhkan tenaga seorang penyelam yang pandai. Maka, dia masih membutuhkan tenaga nona Kam Chian Li. Padahal, dia telah berjanji membebaskannya. Tiba-tiba saja Siao Bin Chiu Kwei meloncat dan tangan kanannya membuat gerakan seperti hendak mencengkeram ke arah kepala Pek Liyong. Melihat ini, Pek Liyong terkejut. Siao Bin Chiu Kwei, engkau hendak membunuhku secara pengecut dia sudah siap untuk melawan mati-matian. Akan tetapi Beng Chiu itu tidak melanjutkan serangannya, melainkan berkata kepada Chian Li. Nona Kam Chian Li, aku sudah berjanji bahwa engkau akan kubebaskan kalau sudah menyerahkan peta. Peta ini memang tulen dan engkau boleh bebas. Akan tetapi, kalau engkau pergi sekarang dan tidak mau membantu kami sekali lagi, terpaksa aku akan membunuh Pek Liyong di depanmu sebelum engkau pergi. Tentu saja Chian Li terkejut bukan main dan matanya terbelalak memandang kepada Pek Liyong. Ia tidak peduli betapa ada beberapa pasang metu dari para pembantu Beng Chiu itu melotot penuh gairah memandang kepadanya, terutama kepada tubuhnya yang seperti telanjang bulat saja karena pakaian selam yang menempel di tubuhnya ketat seperti kulit kedua karena asah. Apa, apa maksudmu? Aku akan membantu kalian, asal kalian sekali ini berjanji tidak akan membunuh Hei Koko. Bagus. Kuterima syaratmu itu, Nona Kam. Menurut peta ini, tempat penyimpanan patung emas berada di dasar Telaga Pula, di bagian lain dekat Pulau Kecil di sebelah barat. Nah, engkau harus menyelam sekali lagi untuk mengambilkan patung emas itu untuk kami, dan kami berjanji bahwa kami tidak akan membunuh Pek Liyong. Chian Li, jangan percaya mereka Pek Liyong berseru akan tetapi tiba-tiba saja tangan kiri Siao Bin Chiu Kwei bergerak menotok punggungnya dan Pek Liyong roboh dengan tubuh lemas. Apa yang kau lakukan ini? Chian Li berteriak dan matanya terbelalak memandang kepada Pek Liyong yang sudah tidak berdaya dan terkulai itu. Aku hanya menotoknya agar dia tidak dapat sembarangan memerontak dan membuat kacau. Sekali lagi ku janjikan, Nona Kam, bahwa kalau engkau suka membantu kami, sekali lagi menyelam untuk mengambil patung emas dari dasar Telaga, Maka aku tidak akan membunuh Pek Liyong. Engkau mau bersumpah bahwa engkau tidak akan membunuh Hei Koko Chian Li mendesak. Siao Bin Chiu Kwei tersenyum menyeringai. Kalau saja dia tidak membutuhkan bantuan gadis itu, tentu pertanyaan itu saja sulah menjadi alasan cukup baginya untuk membunuh Chian Li. Aku bersumpah tidak akan membunuh Pek Liyong kalau engkau berhasil mengambil patung emas dari dasar Telaga. Baik, mari bawa aku ke tempat itu dan aku akan membantumu mengambil patung emas, kata Chian Li dengan hati lega. Sementara itu, Pek Liyong maklum bahwa dia tentu saja tidak mungkin dapat mempercayai orang sejahat Siao Bin Chiu Kwei. Dia harus bertindak jardik karena dia harus menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan Chian Li. Kalau saja gadis itu sudah bebas, dia tidak begitu khawatir lagi. Betapapun juga, dia harus berhati-hati karena dia maklum bahwa selain Liyai, juga Siao Bin Chiu Kwei amat jardik. Ketika melihat perahu besar itu mengangkat jangkar dan bergerak menuju ke barat, Liyong Li dan Santing juga sudah berada di perahu kecil mereka dan mendayung perlahan-lahan membayangi perahu besar itu dari jauh. Baru setelah perahu besar berhenti melempar jangkar keluar mereka berdua juga menghentikan perahu mereka dan seperti tadi, mereka mendekati perahu, bersembunyi di balik tumbuhan bunga teratai sampai mereka berada dekat dan bukan hanya dapat melihat, akan tetapi juga dapat mendengar percakapan di atas perahu besar. Melihat daerah di mana perahu besar berhenti, Chian Li terkejut dan ia segera berkata kepada Siao Bin Chiu Kwei. Air, daerah ini merupakan bagian paling dalam dari telaga. Tidak mudah mencari barang di dasar yang amat dalam ini. Aku tidak akan dapat bertahan lama di bawah sana. Terlalu dalam. Dengan metu, terbelalak ngeri Chian Li yang berdiri di kepala perahu melihat ke air yang nampak agak kehitaman dan tanda bahwa bagian itu memang dalam sekali. Tiba-tiba terdengar teriakan. Limoy, jangan mau menyelam di situ. Berbahaya sekali. Semua orang menengok dan melihat seorang laki-laki berenang dengan gerakan kuat dan cepat sekali menuju ke perahu besar. Melihat orang itu, Siao Bin Chiu Kwei menyeringai, nonakam, bukankah dia itu kakakmu? Sementara itu, melihat munculnya Santing yang sama sekali tidak disangka-sangkanya, Chian Li terkejut. Koko, kenapa kau kes ini? Pergilah cepat. Tidak, aku harus membantumu kata Santing dan dia sudah merayap naik ke perahu melalui rantai jangkar, dengan gerakan yang cekatan. Dilain saat dia telah berada di atas perahu besar. Sedetik dia bertemu pandang dengan pekeliong, akan tetapi Santing seperti tidak peduli kepada pendekar itu. Dia memandang kepada Chian Li penuh kekhawatiran. Akan tetapi tiba-tiba, beberapa batang senjata telah menodong tubuh Santing. Pemuda ini membalik, memandang kepada Siao Bin Chiu Kwei dan berkata dengan suara lantang mengandung kemarahan. Kalian sungguh kejam. Kalian hendak memaksa adikku menyelam di tempat yang amat dalam ini. Siao Bin Chiu Kwei tersenyum lebar, hatinya girang sekali melihat munculnya kakak gadis itu. Hahaha, ia sudah berjanji akan membantu kami mengambil patung emas di dasar telaga ini. Koko, dia memaksaku, kalau aku tidak mau, dia akan membunuh Heiko. Untuk keselamatan Heiko aku terpaksa menyanggupi. Benar ucapannya itu, orang muda. Ia sudah berjanji dan aku pun sudah berjanji tidak akan membunuh pekeliong kalau ia bisa mengambilkan patung emas yang berada di dasar telaga ini. Kalau engkau melihat bahwa tempat ini dalam dan berbabaya, tentu saja engkau boleh membantu adikmu, haha. Memang aku mau membantu adikku dalam pekerjaan berbahaya ini. Akan tetapi aku minta agar aku mendengar pula janji itu. Kalau kami berdua berhasil menemukan benda yang kalian cari, maka kami berdua akan kalian bebaskan, dan juga Tantai Hiap akan kalian bebaskan. Berjanjilah, atau, kalau tidak, kami tidak akan menyelam, biar kalian bunuh sekalipun. Xiao Bin Chiu Kwei mengerutkan alisnya. Anak muda, jangan membuat kami marah. Aku sudah saling berjanji dengan adikmu, kalau ia dapat mengambilkan patung emas itu, kami akan membebaskan ia dan kami sudah berjanji tidak akan membunuh pekeliong. Tapi, Santing hendak membantah karena dia tetap hendak menuntut agar pekeliong dibebaskan. Melihat ini, pekeliong segera berkata, Saudara Kam Santing, sudahlah jangan engkau pikirkan lagi aku. Kalian penuhi permintaan Beng Cu, ambil patung emas itu dari dasar telaga. Aku sudah pasti tidak akan mereka bunuh, karena selain Beng Cu sudah berjanji kepada adikmu, juga aku kini yakin bahwa tiada gunanya menentang Beng Cu. Aku ingin membantunya agar aku mendapatkan bagian harta karun itu. Mendengar ucapan yang lantang ini, Santing terbelalak memandang kepada pendekar itu. Apa? Engkau, engkau akan membantu mereka ini, Tai Hiap tanyanya hampir tidak percaya. Juga Cian Li memandang heran kepada pendekar itu. Kalau ia membantu para penjahat itu mengambil peta dan kini mengambil patung emas adalah karena terpaksa, karena ia ingin menyelamatkan pekeliong. Akan tetapi sekarang pendekar itu tiba-tiba berbalik pikiran dan hendak membantu para penjahat dengan pamrih memperoleh bagian harta karun. Heiko ia pun berseru heran. Pekkeliong melambaikan tangannya dengan sikap tak sabar, akan tetapi ternyata tangannya itu lemas tak bertenaga dan baru dia teringat bahwa dia masih belum pulih dari totokan Siao Bin Ciu Kwei yang lihai. Sudahlah, kalian jangan mencampuri urusan pribadiku. Penuhi saja permintaan Beng Ciu dan kalian segera pergi dengan bebas dari sini dan selanjutnya jangan lagi mencampuri urusan kami. Mendengar ini, kakak beradik itu memandang marah, dan Siao Bin Ciu Kwei tertawa bergelak. Bagus, Pekkeliong. Aku akan senang sekali bekerja sama denganmu. Akan tetapi maksud baikmu itu harus diuji dulu kebenarannya. Santing dan Cian Li tidak banyak cakap lagi. Biarpun di dalam hati mereka marah kepada Pekkeliong, dan merasa bahwa pendekar itu tidak pantas lagi dibela, akan tetapi Cian Li tetap ingin menyelamatkannya. Bukan hanya karena ia telah berhutang budi kepada Pekkeliong, akan tetapi karena memang ia telah jatuh cinta. Kalau ia tidak memenuhi permintaan Beng Ciu mengambilkan patung emas yang telah ia pelajari dari peta dan ketahui di mana letaknya, tentu Pekkeliong akan dibunuh. Mari, Tinko, bantu aku katanya dan ia menggandeng tangan kakaknya, lalu diajak terjun ke air. Mengagumkan sekali melihat betapa dua orang kakak beradik itu menimpa air seperti dua batang tombak saja, tidak menimbulkan suara berisik dan tubuh mereka segera lenyap di telan air. Kalau saja tidak ada kakaknya, biarpun terpaksa tentu akan sukar bagi Cian Li untuk menemukan patung emas itu karena bagian ini memang dalam dan agak gelap. Hanya dengan meraba-raba, akhirnya ia menemukan guha seperti yang dimaksudkan dalam petunjuk peta yang sudah lengkap itu. Bersama Santing ia memasuki guha dan benar saja, di sudut guha kecil itu ia menemukan sebuah patung yang tingginya kurang lebih satu kaki. Patung itu cukup berat dan Santing lalu membawanya, dan mereka berdua segera naik ke permukaan air. Mereka yang berada di dalam perahu besar, semua menjenguk ke air dengan penuh ketegangan hati, penuh harapan dan kecemasan. Begitu nampak dua buah kepala itu muncul dan kakak beradik itu terengah-engah memenuhi paru-paru dengan udara baru, Siao Bin Chiu Kwei segera berteriak dari atas. Sudah kalian temukan patung emas itu? Santing mengangkat tangan kanannya dan nampaklah sebuah patung yang berkilauan karena terbuat dari emas murni. Semua orang berseru kagum dan Siao Bin Chiu Kwei segera berkata, cepat naik ke perahu dan serahkan kepada kami. Akanku lemparkan ke atas dan kami berdua akan segera pergi dari sini, kata Santing. Baik, lemparkanlah teriak Siao Bin Chiu Kwei. Tapi jangan langgar sumpahmu. Kalian tidak akan membunuh Tantai Hiap Chian Li berseru dan suaranya mengandung isak karena hatinya kecewa sekali melihat detapa pendekari yang dipuja dan dicintanya itu akhirnya merendahkan diri menjadi kaki tangan penjahat. Haha, jangan khawatir, nona. Kami tidak akan membunuhnya, apalagi diakini menjadi sekutu kami. Nah, lemparkan patung emas itu. Santing melemparkan benda itu ke atas perahu, disambar oleh tangan Siao Bin Chiu Kwei. Semua orang mengagumi patung emas itu yang tentu merupakan benda berharga, bukan saja berharga amat mahal karena terbuat dari emas murni, akan tetapi juga berharga karena merupakan benda kuno yang antik. Biarpun tubuhnya masih belum bebas dari pengaruh totokan dan dia belum dapat bergerak leluasa, namun Pek Kliung sudah dapat memutar tubuhnya yang rebah dan ia memandang ke arah Siao Bin Chiu Kwei yang sedang mengamati patung emas itu bersama para pembantunya. Dia melihat bahwa patung emas itu memang indah, sebuah patung emas Dewi Kwan Imposat yang ukirannya amat indah. Tentu patung itu amat mahal, akan tetapi belum cukup mahal untuk diributkan dan dijadikan perebutan, dan dia tahu bahwa orang seperti Siao Bin Chiu Kwei tentu tidak akan sudi bersusah payah kalau hanya untuk mendapatkan sebuah patung emas semacam itu. Dia juga melihat betapa wajah Siao Bin Chiu Kwei sudah mengandung kekecewaan, walaupun para pembantunya berseri-seri mengamati patung emas itu. Dugaannya benar. Dan dari jauh pun dia tahu bahwa patung emas itu bukan sembelarang patung. Dia sudah banyak mempelajari tentang patung kuno dan diam-diam dia menduga bahwa tentu patung itu menyimpan rahasia yang amat penting. Kalau tidak demikian, kiranya tidak mungkin orang zaman dahulu menyembunyikan patung itu dengan menyertai petanya pula. Patung emas seperti itu bukan merupakan harta karun yang luar biasa, dan orang seperti Siao Bin Chiu Kwei tentu akan bisa mendapatkan dengan mencuri simpanan hartawan besar atau bangsawan tinggi. Sementara itu, kakak beradik Shikam sudah menyelam kembali dan berenang dengan cepat bagaikan dua ekor ikan saja, meninggalkan perahu besar, akan tetapi mereka tidak diperdulikan lagi oleh para penjahat yang mengagumi patung emas. Ada satu hal lain yang diakini oleh hati Pek Liyong, yaitu kehadiran Liyong Li. Dia tahu bahwa sudah pasti Liyong Li datang bersama Santing dan sekarang entah berada di mana rekannya itu. Dari sikap Santing yang demikian tabahnya saja dia pun sudah menduga bahwa keberanian Santing itu tentu ada penyebabnya, dan penyebab itu kiranya bukan lain karena ada Liyong Li di belakangnya. Akan tetapi di mana adanya Liyong Li? Dia tahu bahwa biarpun Liyong Li pandai berenang, namun tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kakak beradik Kam dan tentu wanita perkasa itu tidak akan begitu semirono untuk mengandalkan kepandaian renangnya menghadapi kawanan penjahat itu. Baru Poyang Sam Liyong saja sudah memiliki ilmu renang yang jauh lebih pandai dari Liyong Li. Namun, hatinya tetap yakin bahwa Liyong Li tidak berada jauh dari situ, maka dia pun tertawa bergelak. Hahaha, Beng Cu. Apa artinya kalau yang kau cari dengan susah payah itu ternyata hanya sebuah patung emas seperti itu? Haha, dalam semalam saja aku akan mampu mendapatkan beberapa buah patung emas seperti itu untukmu. Itulah kalau engkau mempunyai pembantu-pembantu yang tidak becus. Kalau kita berdua bekerja sama, tentu hasilnya akan seratus kali lebih besar daripada itu. Pek Liyong berkata dengan suara lantang, sengaja dikuatkan agar terdengar oleh Liyong Li yang berada entah di mana, akan tetapi diharapkannya tidak terlalu jauh sehingga dapat mendengar ucapannya. Kerut-merut di antara alis Yau Bin Ciu Kwei makin mendalam. Memang dia merasa kecewa sekali melihat hasil jerih payah selama ini. Hanya sebuah patung emas seperti itu. Memang mahal, akan tetapi dia mengharapkan harta karun yang lebih berharga lagi. Dia dapat membayangkan bahwa kalau dia mempunyai seorang pembantu seperti Pek Liyong, tentu hasil usaha mereka akan lebih hebat. Akan tetapi tentu saja dia masih belum percaya akan kebenaran kata-kata pendekar itu. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring halus, Pek Liyong, engka sungguh seorang manusia tidak tahu malu. Semua orang terkejut. Siau Bin Ciu Kwei sekali meloncat sudah mendekati Pek Liyong, patung emas masuk ke dalam jubahnya. Dia cerdik sekali dan siap menyerang Pek Liyong yang dijadikan sandera. Dari bawah perahu, nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu di depan Siau Bin Ciu Kwei dan para pembantunya telah berdiri seorang wanita cantik dengan pakaian serba hitam, pakaian yang ringkas dan basah, ketat menempel pada tubuhnya yang pada tamping dan matang itu. Begitu melihat wanita berpakaian hitam ini, Siau Bin Ciu Kwei dan para pembantunya dapat menduga siapa yang datang. Siau Bin Ciu Kwei sudah membentak garang. Apakah yang datang ini He Liyong Li, pendekar wanita naga hitam? Sementara itu, para pembantunya dengan senjatanya di tangan sudah siap untuk mengeroyok. Liyong Li tersenyum dan muncullah sepasang lesung pipit yang membuat wajah itu menjadi semakin manis. P.I. Kong Ciu Ciong Kuan memandang dengan bengong. Dia terpesona oleh kecantikan Liyong Li, akan tetapi juga diam-diam merasa kagum dan gentar karena dia sudah mendengar berita bahwa gadis jelita berjuluk si naga hitam ini luar biasa lihainya, juga bertangan baja, tidak segan membunuh lawannya. Siau Bin Ciu Kwei, aku datang bukan untuk kamu, melainkan untuk Pek Liyong, manusia pengecut yang rendah ini. Jangan kalian ikut campur, kelak kalau ada alasannya yang kuat, aku akan mencari kamu. Hei, Pek Liyong manusia tak tahu malu. Kiranya harga dirimu demikian rendah dan murah. Engkau telah bermain gila dengan gadis penyelam itu, dan untuk gadis itu engkau rela menjadi tawanan dan hinaan orang. Sungguh aku kecewa sekali dan merasa menyesal pernah menjadi temanmu. Semua orang menoleh kepada Pek Liyong dan melihat betapa pemuda itu, walaupun masih setengah lumpuh oleh Toto Kan, memandang kepada Liyong Li dengan mata melotot dan muka merah. Hei Liyong Li, tutup mulutmu yang kotor. Engkau sendiri bukan perempuan baik-baik, engkau melakukan perjinaan dengan Kamsanting, siapa yang tidak tahu. Engkau melihat kesalahan orang sekecil-kecilnya tanpa melihat tengkukmu sendiri yang kotor. Memang aku ingin bekerjasama dengan Siao Bin Chiu Kwe yang menjadi Beng Cu, habis engkau mau apa? Aku sudah muak bekerjasama dengan kamu yang penuh cemburu, yang selalu menghinaku dan tidak memandang sebelah mata. Engkau tidak pernah sadar bahwa sebenarnya, tanpa aku, engkau tidak ada artinya. Jahanam busuk. Kurobek mulutmu bentak Liyong Li marah. Coba saja kalau kau bisa. Kalau aku tidak dalam pengaruh Toto Kan, akulah yang akan merobek mulutmu. Siao Bin Chiu Kwe yang sejak tadi mengamati dua orang muda yang sedang bertengkar itu, tiba-tiba tertawa. Haha, sungguh lucu. Pek Liyong dan Hei Liyong Li bertengkar dan saling cemburu. Permainan apa pula ini? Pek Liyong, biarlah ku bebaskan Toto Kanmu. Hendak ku lihat kejujuranmu, apakah benar engkau hendak bersekutu dengan kami atau tidak? Engkau harus membunuh Liyong Li untuk meyakinkan kami. Akan tetapi ketika Siao Bin Chiu Kwe hendak menggerakkan tangan, Tok Sim Nyo Chiu Lui Chin Si berseru, Beng Chiu, sabar dulu. Harap Beng Chiu tidak sampai terkecoh oleh mereka bagaimana kalau setelah Beng Chiu membebaskan Toto Kan-nya, Pek Liyong lalu bergabung dengan Liyong Li dan mereka menyerang kita. Setidaknya, mereka berdua tentu berusaha untuk membebaskan diri. Tentu saja wanita yang khas laki-laki ini akan merasa kecewa sekali kalau Pek Liyong sampai lolos karena pemuda perkasa itu telah membangkitkan gairahnya. Haha, aku bukanlah sebodoh engkau, Tok Sim Nyo Chiu. Biarkan kalau mereka berdua hendak menipuku. Biar mereka mengamuk, kita keroyok bersama. Biarkan mereka mencoba untuk meloloskan diri. Apa yang kita takutkan? Kita berada di atas perahu, di tengah telaga. Kemana mereka dapat melarikan diri? Betapapun lihainya mereka, di dalam air mereka tidak dapat banyak bergerak. Dan kita mempunyai po yang Sam Liyong dan anak buahnya yang akan mudah menangkap mereka. Mendengar ini, Tok Sim Nyo Chiu diam saja dan memang benar apa yang dikatakan Beng Chiu itu. Juga diam diam Pek Liyong dan Hek Liyong Li harus mengakui kecerdikan si pendek gendut kepala botak itu. Xiao Bin Chiu Kwei, tidak perlu kalian khawatir. Aku datang untuk menghajar Pek Liyong, bukan kalian kata pula Liyong Li. Xiao Bin Chiu Kwei lalu menggerakkan tangannya dan dua kali dia menotok punggung Pek Liyong yang seketika merasa tubuhnya bebas dari pengaruh totokan. Beng Chiu itu memang sudah memperhitungkannya dengan matang. Selain mereka berada di tengah telaga, juga dia yakin bahwa Liyong Li muncul tanpa membawa senjata. Demikian pula Pek Liyong, tidak bersenjata, maka tentu saja dia dibantu para tokoh sesat tidak perlu takut menghadapi mereka, andai kata mereka benar-benar hendak menyerang mereka atau hendak meloloskan diri. Pek Liyong bangkit berdiri, lalu menghampiri Liyong Li. Kedua orang ini berdiri berhadapan dengan sikap marah. Liyong Li mencibir. Huh, pendekar yang berjuluk Pek Liyong yang ternyata hanyalah seorang laki-laki metuk keranjang dan seorang pengecut. Liyong Li, mulutmu sungguh busuk sekali. Engkaulah perempuan rendah, gila laki-laki, akan kurobek mulutmu itu. Berkata demikian, Pek Liyong sudah menyerang dengan cengkeraman ke arah Liyong Li. Akan tetapi, gadis perkasa ini mengelak ke kiri dan dari kiri ia membalas dengan pukulan maut ke arah lambung Pek Liyong. Dia menangkis dengan pengerahan tenaganya. Duk dua lengan bertemu dan keduanya terhuyung ke belakang. Liyong Li mengeluarkan suara lengkingan nyaring dan ia pun kini menerjang dan menyerang dengan gerakan yang amat cepat. Pukulan dan tendangan menyambar bertubi-tubi, akan tetapi Pek Liyong yang agaknya sudah menjadi marah sekali, mengelak, menangkis dan membalas tak kalah sengitnya. Para pembantu Siao Bin Chiu Kwei sudah siap dengan senjata di tangan, mengepung dua orang yang sedang bertanding itu. Siao Bin Chiu Kwei sendiri berdiri menonton dengan penuh perhatian. Kalau dua orang itu hanya bersandiwara, tentu matanya yang tajam itu akan dapat menangkapnya, dia seorang ahli silat kelas tinggi, tentu akan dapat membedakan mana yang perkelahian benar-benar dan mana yang pura-pura. Dan apa yang disaksikannya itu, tak dapat diragukan lagi merupakan suatu perkelahian sungguh-sungguh, bahkan setiap pukulan mengandung ancaman maut bagi lawan. Tentu saja Siao Bin Chiu Kwei tidak pernah melihat kalau dua orang ini sedang melakukan latihan pertandingan silat. Dua orang muda ini sudah mencapai tingkat yang sedemikian tingginya sehingga mereka telah menguasai tenaga mereka sepenuhnya sehingga andai kata kepalan tangan atau ujung pedang mereka sudah menyentuh kulit lawan, mereka masih mampu menghentikan serangan mereka sampai di situ saja. Kini Pek Liyong nampak terdesak hebat oleh Liyong Li yang mempergunakan ilmu silat bijen kun yang selain amat indah, juga mengandung banyak gerak tipu yang berbahaya. Pek Liyong juga sudah memainkan Pek Liyong Sin Kun, namun agaknya dia masih kalah cepat sehingga kecepatan gerakan Liyong Li membuat dia sibuk juga. Karena kalah cepat, maka perkelahian itu dikendalikan oleh Liyong Li dan Pek Liyong terseret, hanya mampu mengelak dan menangkis saja untuk melindungi dirinya. Melihat ini, Siao Bin Chiu Kwei lalu mengeluarkan sebatang pisau yang panjangnya dua jengkal, melemparkannya kepada Pek Liyong sambil berseru, Pek Liyong, kau pergunakan ini. Pek Liyong menerima pisau yang dilemparkan kepadanya itu dan kini dia menyerang dengan pisau itu. Gerakannya mantap, cepat dan kuat. Setelah dia mempergunakan pisau itu, mulailah Liyong Li terdesak. Wanita perkasa ini maklum akan lihainya lawan kalau mempergunakan senjata tajam, maka ia hanya menghindarkan diri dari desakan itu dengan ilmunya yang hebat, yaitu langkah ajaib Li U Seng Pou yang membuat tubuhnya selalu dapat mengelak secara otomatis setiap kali pisau itu menyambar. Akan tetapi ia terdesak mundur sampai ke tepi perau dan anak buah Siao Bin Chiu Kwei yang mengepung terpaksa menyingkir. Pek Liyong, engkau pengecut mengandalkan komplotanmu. Lain kali aku akan mencarimu lagi berkata demikian, Liyong Li membalikkan tubuh dan meloncat ke air. Akan tetapi, Pek Liyong membentak. Liyong Li, hendak lari kemana kau dan pisau di tangannya itu pun meluncur lepas dari tangannya, dan semua orang melihat betapa dengan tepat sekali pisau itu menancap pada pinggul kanan Liyong Li. Wanita itu terbanting ke permukaan air. Air munkrat tinggi dan semua orang lari ke tepi perau, melihat betapa tubuh itu tenggelam dan permukaan air nampak kemerahan, merah karena darah. Agaknya, Liyong Li yang terkena sambitan pisau itu tenggelam dan tewas. Sampai lama mereka memandang ke air. Jelas, tidak ada muncul lagi wanita perkasa itu, dan di sekitar perau besar itu tidak nampak adanya perahu lain. Perau-perau kecil para nelayan berada jauh dari perau itu, dan tidak nampak gerakan mencurigakan di sekeliling tempat itu. Sampai lama keadaan sunyi dan hati mereka semua merasa tegang. Kesunyian itu dipecahkan suara ketawa Siao Bin Chiu Kwei. Hahaha, bagus sekali. Kiranya engkau sungguh-sungguh ingin bergabung dengan kami, Pek Liyong. Akan tetapi, mengapa engkau sampai membunuhnya? Mengapa engkau yang terkenal sebagai rekannya, kini tiba-tiba saja demikian membencinya? Hal ini agak aneh dan mencurigakan Beng Chiu itu memandang kepada Pek Liyong dengan pandang mata penuh selidik. Pertanyaan yang tepat sekali. Mempunyai seorang rekan dan kawan yang sehebat itu, selain ilmu kepandainya tinggi, juga amat cantik jelita dan menarik hati, kenapa tiba-tiba saja dimusuhi bahkan dibunuh. Hal ini amat mencurigakan, Beng Chiu kata Pek I Kong Chiu. Hei hei, aku tahu. Jawabannya mudah sekali. Semua laki-laki memang tidak ada bedanya, Kong Chiu, seperti engkau juga. Semua laki-laki mempunyai penyakit yang sama, yaitu pembosan, apalagi setelah bertemu dengan wanita lain yang masih baru, Pek Liyong juga bosan kepada Hei Liyong Li apalagi setelah berjumpa dengan gadis penyelam itu, kemudian bertemu pula dengan aku di sini. Hei hei, bukankah begitu, Pek Liyong yang tampan. Pek I Kong Chiu cemberut, dan Pek Liyong tersenyum. Dugaan kalian semua keliru, jawabnya. Memang aku benci sekali kepadanya, dan ia pun benci kepadaku, akan tetapi bukan karena bosan, melainkan karena Hei Liyong Li telah mencuri pedang pusak aku. Hem Siao bin Chiu KWI mengerutkan alisnya. Tentu saja dia sudah mendengar bahwa Pek Liyong yang memiliki pedang pusaka ampuh yang disebut Pek Liyong Kokiam, dan dia pun mendengar bahwa Hei Liyong Li juga memiliki pedang pusaka Hei Liyong Kokiam. Akan tetapi, aku melihat ia datang tanpa pedang sama sekali, bahkan pedangnya sendiri pun tidak ada di bawahnya. Pek Liyong cemberut dan menarik napas panjang karena hatinya merasa kesal sekali. Itulah pandainya ia berpura-pura. Tentu ia tidak mengira bahwa aku berada di antara Beng Cu dan kawan-kawan di sini. Terjadi beberapa bulan yang lalu. Pedang itu bersamaku, dan aku tidur di rumahnya. Tapi pada keesokan harinya, pedangku telah lenyap dan dengan muka tebal ia tidak mengakuinya, itulah permulaan kami saling membenci. Tapi ketika engkau mula-mula kami tangkap, engkau membanggakan Hei Liyong Li yang katanya akan muncul menolongmu. Pek Ikong Cu mendesak untuk meyakinkan hatinya yang belum mau percaya. Pek Liyong tersenyum mengejek. Lalu apa yang harus ku lakukan dalam keadaan tidak berdaya itu? Aku hanya menakut-nakuti kalian. Buktinya, wanita itu begitu datang memaki-maki dan ingin membunuhku, dan aku pun membalas sehingga kini ia tenggelam dan tewas. Sudahlah, tidak perlu lagi kita membicarakan orang yang sudah mati. Beng Cu, tadi ku katakan bahwa hasil usahamu itu sia-sia saja kalau hanya mendapatkan sebuah patung seperti itu. Memang berharga, akan tetapi apakah sepadan dengan jerih payahmu? Aku yakin patung itu merupakan rahasia pula. Maksudmu, rahasia apa pula yang terdapat pada patung emas ini? Siaubin Ciu Kwei mengamati patung itu dengan alis berkerut. Hal itulah yang harus kita selidiki, Beng Cu. Coba berikan patung emas itu, biar ku periksa. Berkata demikian, Pek Liyong menjulurkan tangannya. Dia tersenyum melihat betapa Pek Ikong Cu dan yang lain-lain, kecuali Tok Sim Niyo Cu, siap dengan senjata mereka untuk menyerang kepadanya. Siaubin Ciu Kwei juga memandang kepada para pembantunya, lalu dia tertawa dan menyerahkan patung emas itu kepada Pek Liyong. Hahaha, kalian memang terlalu curiga. Seorang diri saja di sini, Pek Liyong tidak akan dapat berbuat sesuatu yang bodoh. Aku mulai percaya kepadamu, Pek Liyong. Nah, coba kau periksa patung itu, siapa tahu apa yang kau katakan itu benar. Pek Liyong menerima patung emas itu, memandang ke sekeliling dan tersenyum menyaksikan sikap mereka, juga tersenyum manis kepada Tok Sim Niyo Cu yang tidak mencurigainya. Wanita ini membalas senyumnya, mendekat dan menyentuh pundaknya dengan sikap manja. Pek Liyong, aku percaya kepadamu. Rahasia apa sih yang terdapat pada patung emas ini? Dengan lembut Pek Liyong melepaskan diri dari sentuhan lembut mesra itu, lalu dia menghadap Siaubin Ciu Kwei, menjawab kepada wanita itu sambil lalu saja, untuk itu aku harus menyelidikinya dulu. Dan dia pun melakukan penyelidikan. Dia mati patung emas itu, ditimang-timang dan semua gerakannya diikuti oleh Siaubin Ciu Kwei, dan kaki tangannya dengan penuh perhatian. Sekali ini Pek Liyong tidak bersandiwara. Dia memang benar-benar melakukan penyelidikan, mempergunakan segala kecerdikan akalnya. Dia memang banyak tahu tentang barang-barang pusaka kuno dan sudah mempelajarinya, maka dari ciri-ciri ukirannya ia pun dapat menduga bahwa patung emas ini sedikitnya berusia 500 tahun. Ada setengah jam dia meneliti patung emas itu sehingga semua orang mulai menjadi tidak sabar lagi. Bagaimana? Pek Liyong Siaubin Ciu Kwei bertanya. Beng Ciu, pergunakanlah pedang dan memenggal leher patung emas ini kata Pek Liyong. Tentu saja semua orang terkejut. Patung emas itu merupakan sebuah benda yang langka dan amat berharga, bukan hanya karena emasnya, melainkan karena merupakan benda pusaka kuno dengan ukirannya yang indah dan halus. Kalau dipenggal leher patung itu, sama saja dengan merusak dan mengurangi nilainya. Akan tetapi, Siaubin Ciu Kwei yang menginginkan harta yang lebih berharga lagi, segera berkata kepada Tok Sim Niyochu. Niyochu, pergunakan pedangmu memenggal leher patung itu seperti diminta oleh Pek Liyong. Tok Sim Niyochu mencabut pedangnya dan berkata kepada Pek Liyong sambil tersenyum. Pek Liyong, tidak sayangkah patung begini indah di penggal lehernya? Pek Liyong menjawab, lakukan saja perintah Beng Cu. Buntungnya leher patung, dengan mudah dapat diutuhkan kembali oleh tukang emas. Mendengar ini barulah semua orang menyadari bahwa memang kerusakan itu dapat diperbaiki dan kalau sudah disambung kembali oleh tukang emas yang pandai tidak akan nampak bekasnya. Pedang di tangan Tok Sim Niyochu berkilat menyambar dan buntunglah leher patung itu dengan sayatan yang rapi. Pek Liyong melihat, seperti yang sudah diduga, bahwa tubuh patung itu berlubang dan dia melihat segulung kain di dalamnya. Berikan patung itu kepadaku Siao Bin Chiu Kwei yang juga melihat gulungan kain itu berseru. Pek Liyong tersenyum dan menyerahkan patung emas. Dengan tangan yang jelas nampak gemetar saking tegang dan gembiranya, Siao Bin Chiu Kwei mengambil gulungan kain itu dari dalam perut patung. Segera diperiksanya gulungan kain itu, dengan sikap hati-hati agar orang lain tidak melihat tulisan yang terdapat dalam gulungan kain. Wajahnya berubah, matanya terbelalak dan wajahnya berseri, lalu dia tertawa bergelak-gelak. Hahaha, jasamu besar sekali, Pek Liyong. Benar seperti dugaanmu, patung ini menyembunyikan rahasia besar. Haha, kalau berhasil kita temukan harta karun ini, aku berjanji bahwa patung emas ini akan kuberikan sebagai hadiah kepadamu. Terima kasih, Beng Cu. Sudah kuduga bahwa bekerjasama denganmu memang menguntungkan sekali. Siao Bin Chiu Kwei menyimpan gulungan kain itu ke dalam jubahnya, lalu memandang kepada semua pembantunya dan berkata dengan suara berwibawa. Mulai saat ini, Pek Liyong menjadi pembantuku yang utama. Kalian tidak boleh mengganggunya. Petara khasia patung emas yang ditemukan di dalam patung ini amat penting. Kalian tidak usah tahu dan ikuti saja aku untuk mendapatkan harta karun yang tak ternilai besarnya. Jangan khawatir, setelah harta karun itu berada di tanganku, kalian tentu akan memperoleh bagian masing-masing. Setelah berkata demikian, tiba-tiba Beng Cu itu memandang kepada Pek Liyong dan berkata dengan suara lantang. Pek Liyong, jasamu besar sekali. Akan tetapi aku masih merasa heran, bagaimana engkau dapat menduga bahwa di dalam patung terdapat rahasianya. Hayo ceritakan agar menambah pengertian rekan-rekanmu yang berada di sini, agar lain kali mereka mencoba menggunakan otak, jangan hanya pandai menggunakan hati dan tangan kaki saja. Pek Liyong tersenyum dan memandang kepada para tokoh pembantu lainnya, sengaja berlagak tinggi hati untuk membuat hati mereka merasa tidak senang. Ah, Beng Cu, sesungguhnya tidak sukar untuk menduga hal itu kalau saja kita mau mempergunakan akal pikiran kita. Melihat betapa penuh rahasia peta yang menunjukkan di mana adanya patung emas itu, dan betapa patung itu disimpan di dasar telaga, maka tidak mungkin kiranya kalau yang disembunyikan itu hanya sebuah patung emas sekecil itu. Tentu ada barang lain yang jauh lebih berharga, yang rahasianya berada di patung itu. Ketika aku menerima patung itu, maka dugaanku semakin kuat. Patung itu ringan saja, berarti di dalamnya berlubang, tidak seperti patung emas lainnya. Kalau pembuat patung emas membuat dalamnya berlubang, hal ini hanya dengan satu maksud, yaitu untuk menyimpan suatu benda yang teramat penting, yang jauh lebih berharga daripada nilai patung itu sendiri. Pula, setelah mengamati secara teliti aku melihat ada guratan aneh pada leher patung, jelas itu merupakan tanda bahwa leher itu sambungan dan dikerjakan kurang cermat. Maka, sudah bulatlah dugaanku bahwa di dalam perut patung yang berlubang itu tentu disembunyikan benda yang amat berharga. Hahaha, hebat sekali. Bagus sekali, kiranya engkau tidak hanya lihai ilmu silatmu, akan tetapi juga amat cerdik pikiranmu. Aku gerang sekali dapat bekerja sama denganmu, Pek Liyong. Dan aku juga gembira sekali dapat membantumu, Beng Cu. Dan aku pun gembira kalau dapat menjadi pacarmu yang baru, Pek Liyong kata Tok Sim Nyo Chu Genit. Nah, kalian lihat. Baru saja membantuku, jasa Pek Liyong sudah jauh lebih besar daripada jasa kalian selama ini. Maka dalam mengambil harta karun ini, kalian harap bekerja keras sehingga kalian pantas memperoleh bagian. Perahu besar lalu digerakkan menuju ke pantai, dan kini Pek Liyong ikut mendaki bukit merak, menuju ke sarang yang dipergunakan oleh Siao Bin Chiu Kwei. Sekali ini bukan lagi sebagai tawanan, melainkan sebagai pembantu Siao Bin Chiu Kwei. Namun, Pek Liyong yang cerdik itu maklum bahwa sikap dan semua ucapan Siao Bin Chiu Kwei kepadanya itu masih palsu, dan dia tahu bahwa diam-diam Siao Bin Chiu Kwei dan para pembantunya mengamati semua gerak-geriknya. Dia harus berhati-hati sekali. Ketarat. Tan Chin Hei itu sungguh jahat dan kejam bukan main. Berulang kali Kam Santing mengomel panjang pendek mencaci maki Pek Liyong ketika dia bersama adiknya menyeret tubuh Liyong Li yang lemas di balik tumbuh-tumbuhan teratai menuju ke perahu kecil mereka di tempat yang agak jauh. Ih, sudahlah, Koko. Sudahi saja caci makimu yang tidak baik itu dan lebih baik kita memperhatikan keadaan lihiap ini. Mari cepat bawa ia ke perahu Cian Li mencela kakaknya, hatinya merasa tidak enak mendengar kakaknya mencaci maki Pek Liyong. Biarpun ia sendiri merasa kecewa melihat olah Pek Liyong, namun hatinya masih tidak rela membiarkan kakaknya mencaci maki seperti itu di depannya. Mereka lalu berenang dengan cepat setelah jauh dari perahu besar sehingga tidak kelihatan lagi dan tak lama kemudian, Mereka sudah mengangkat tubuh Liyong Li ke atas perahu. Limoi, cepat dayung perahu ini ke daratan yang sunyi, aku akan mencoba merawat dan menyadarkan Liyong Li hiap kata Santing. Khawatir melihat wajah pendekar wanita itu pucat dan matanya terpejam, akan tetapi perutnya tidak menggembung. Dia memang sudah siap siaga. Sebelumnya telah diatur oleh pendekar wanita itu, yaitu dia disuruh membantu adiknya agar Cian Li dapat berhasil dan selamat. Dan dia dipesan agar bersama Cian Li siap di bawah permukaan air, bernapas melalui batang alang-alang yang berlubang, dan menanti di situ, siap menolong kalau ia sampai terpaksa meloncat ke air. Maka, dia dan adiknya dapat melihat perkelahian antara Pek Liyong dan Liyong Li tadi, melihat pula betapa Liyong Li meloncat ke air dan terkena sambaran pisau. Santing mengajak adiknya menyelam dan tepat seperti yang sudah direncanakan oleh Liyong Li, mereka berdua menyeret tubuh Liyong Li ke bawah air sehingga tidak nampak oleh orang-orang di dalam perahu pendekar wanita itu timbul kembali. Mereka menyelam dan berenang di dalam air, lalu bersembunyi di balik tumbuhan teratai yang lebat, dan sambil bersembunyi, perlahan-lahan mereka berenang di balik tumbuhan itu menuju ke perahu yang cukup jauh dari situ. Yang membuat Santing khawatir adalah karena Liyong Li sejak tadi pingsan dan ada pisau menancap di pinggulnya sebelah kanan. Santing tidak berani mencabut pisau itu, dan melihat betapa Liyong Li pingsan dan pucat, bahkan napasnya hampir tidak ada, dalam kepanikannya, dia lalu membuka mulut pendekar wanita itu dan menutup mulut itu dengan mulutnya sendiri lalu meniup sekuatnya untuk membantu paru-paru gadis perkasa itu. Pada saat dia melakukan perawatan itu, sedikit pun tidak ada perasaan apapun di hatinya kecuali ingin menyelamatkan Liyong Li, tidak timbul kemesraan atau nafsu walaupun diam-diam dia sudah jatuh cinta kepada pendekar wanita itu. Akhirnya, setelah melakukan perawatan itu beberapa kali, Liyong Li gelagapan, membuka matanya dan melihat betapa pemuda penyelam itu meniup melalui mulutnya, dengan lembut ia mendorong dada pemuda itu, lalu berbatuk-batuk. Cukup, aduh! Ketika ia miringkan tubuhnya, baru terasa olehnya bahwa ada pisau menancap di pinggul kanannya. Dirabanya pinggul itu. Santing, cepat ambilkan buntalan obat, dalam buntalan pakaian ku itu buntalan kuning. Santing membuka buntalan pakaian Liyong Li yang memang ditinggalkan di perawu itu, dan mengambilkan sebuah buntalan kuning kecil. Ketika buntalan ini dibukanya, maka terisi bubukan kuning yang amat halus. Santing, akan ku cabut pisau ini, lalu kau robek kain yang menutupi pinggul yang luka, taburkan obat itu di atas luka, pergunakan jarimu untuk menekan-nekan agar obat itu masuk ke dalam lukanya, Liyong Li lalu mencabut pisau itu yang ternyata masuk sedalam satu jari panjang. Darah keluar dari luka di pinggul itu dan Santing merobek celana yang menutupi pinggul. Dengan tekanan-tekanan jarinya pada jalan darah tertentu, pendarahan itu berhenti dan Liyong Li menyuruh pemuda itu menaburkan obat bubuk kuning halus. Santing menaburkan obat dan menekan-nekan obat ke dalam luka. Juga dia tidak merasakan apa-apa melihat pinggul yang putih mulus dan halus di depan matanya itu, karena yang teringat olehnya hanyalah bahwa gadis perkasa itu terluka parah. Biarkan dulu sampai obat yang berada di luar luka mengering, jangan ditutupi bagian yang terluka itu, kata Liyong Li, kemudian kepada Cian Li ia berkata, Adik manis, tolong kau ambilkan dua batang pedang yang kuikat di bawah perahu ini. Tadi sebelum ia dan Santing meninggalkan perahu, Liyong Li yang selalu berhati-hati itu menyembunyikan sepasang pedang pusaka, yaitu Pek Liyong Kiam dan Hek Liyong Kiam di bawah perahu. Cian Li mengangguk dan tanpa banyak cakap lagi ia sudah menghentikan perahu dan menyelam. Tak lama kemudian ia sudah muncul kembali membawa dua batang pedang yang amat tampuh itu. Sekarang, dayunglah perahu ke pantai yang sunyi, aku harus memikirkan apa yang akan ku lakukan selanjutnya. Pek Liyong masih berada dengan mereka dan aku tahu bahwa keselamatannya masih terancam hebat. Santing mengepal tinjunya dengan gemas. Ah, Liyong, mengapa masih memikirkan orang jahat itu? Dia telah berubah menjadi seorang penjahat keji. Sungguh tidak tahu malu, dia telah melukaimu dengan curang. Tepat seperti yang ku kehendaki, Santing. Memang Pek Liyong seorang yang cerdik luar biasa dan dia dapat membaca setiap isi hati dan pikiranku. Untung dia berlaku cepat dan dapat melukai pinggulku, kalau tidak tentu mereka akan semakin mencurigainya. Mudah-mudahan saja pengorbanan pinggulku ini tidak sia-sia. Tentu saja kakak beradik itu terbelalak memandang kepada pendekar wanita itu. Li Hiyap, apa maksudmu? Benarkah bahwa Tantai Hiyap tidak berhianat, tidak bersekutu dengan penjahat dan dengan kejam sekali telah melukaimu? Pendekar wanita itu masih menelungkup. Pinggulnya terbuka dan bukit pinggul itu menjulang ke atas, indah bentuknya dan putih mulus kemarahan. Ia menjeleng kepalanya sambil tersenyum. Sama sekali tidak. Sampai dunia kiamat, Pek Liyong tidak akan mengkhianati aku, dan tidak akan sudi menjadi kaki tangan penjahat. Akan tetapi, Li Hiyap. Bukankah tadi dia memaki-makimu dengan kata-kata kotor, bahkan lalu menyerangmu? Dia sudah mengaku dengan lantang bahwa dia ingin bekerja sama dengan Siau Bin Ciu Kwei untuk mendapatkan bagian harta karun. Bahkan dia telah memakimu dengan kata-kata kotor, menuduhmu secara kejidan. Liyong Li mengangkat tangannya uneluk menutupi mulut senting yang agaknya hendak memaki itu, dan ia tersenyum. Kalian adalah dua orang muda yang berjiwa bersih dan polos, tentu saja tidak mengerti akan sepak terjang kami berdua. Menghadapi para penjahat keji dan lihai seperti mereka, kita harus mempergunakan siasat pula. Akan tetapi, Li Hiap. Kalau Tai Hiap tidak ingin bekerja sama dengan mereka, tadi dia dapat bersama Li Hiap meloncat ke air dan kami berdua yang akan mampu melarikan kalian dengan selamat. Kenapa dia tinggal di perahu itu Tian Li juga membantah, merasa penasaran dan khawatir karena pendekar yang dikaguminya itu kini masih berada bersama para penjahat keji itu. Tadinya aku memang bermaksud untuk membebaskan engkau dan dia, adik manis. Akan tetapi ketika aku mendengar ucapan Pek Liong kepadamu, ucapan keras yang sengaja dia keluarkan agar aku dapat mendengarnya, bahwa dia ingin bekerja sama dengan Beng Cu untuk mendapat bagian harta karun, aku tahu akan rencananya. Maka, aku harus bersandiwara sesuai dengan rencananya agar dia berhasil. Aku harus berusaha agar dia dapat diterima oleh gerombolan penjahat itu dan dipercaya. Ketika dia melukai aku dengan pisau dan aku jatuh ke air terus kelihatan tenggelam dan tewas, tentu dia diterima dengan gembira oleh Beng Cu, bahkan mungkin menjadi orang kepercayaannya. Ah, kalau begitu. Tantai Hiap tadi, dan Li Hiap, hanya bermain sandiwara saja? Semua itu merupakan siasat jiwi, kalian, agar Tantai Hiap dapat dipercaya dan diterima sebagai sekutu gerombolan penjahat itu tanya santing dengan muka merah, teringat betapa tadi dia telah memaki-maki Pek Liong. Sudah jelas begitu masih bertanya lagi Cian Li berkata dengan mulut cemberut. Dasar engkau yang tidak mengenal budi orang, Koko, belum apa-apa sudah mencela dan memaki-maki. Ah, ah, aku menyesal sekali, akan tetapi siapa tahu bahwa mereka itu bersandiwara? Melihat betapa Li Hiap benar-benar terluka oleh pisau, siapa mengira bahwa hal itu disengaja santing membela diri? Li Yong Li tersenyum. Sudahlah, bukan salah santing. Memang bagi orang lain, kami berdua sukar dimengerti. Serahkan saja kepada kami berdua untuk menghadapi gerombolan penjahat yang amat lihai itu. Tapi, tapi, Li Hiap. Mengapa Tai Hiap harus menyerahkan diri, harus menjadi sekutu mereka walaupun hanya berpura-pura? Mengapa pula Li Hiap harus mengorbankan diri seperti ini? Apa perlunya bekerjasama dengan para penjahat itu? Tentu ada alasannya bagi Pek Li Yong untuk berbuat demikian. Hanya dia yang mengetahui dan aku hanya melengkapi peranannya saja. Tentu ada hal yang amat penting, teramat penting bagi kami berdua. Maka dia memainkan sandiwara itu. Karena itu, kita harus waspada dan di darat, kalian tidak mungkin dapat membantu kami. Kepandaian kalian jauh daripada cukup untuk melawan mereka. Kalau kalian membantu, bahkan kalian akan melemahkan kami, karena kami harus melindungi kalian. Belum lagi kalau kalian ditawan dan dijadikan sandera, memaksa kami untuk menyerah. Kalian tunggu saja di tepi telaga. Kalau kalian melihat perahu mereka berlayar baru, kalian boleh membayangi dari jauh, apalagi kalau melihat ada Pek Li Yong di perahu itu. Kalian siap sedia untuk menolong kalau kami sampai membutuhkan pertolongan di air, seperti keadaanku tadi. Mengerti? Baik, Enci, kata Santing dan kembali dah menyebut Enci, hal ini menandakan bahwa ketegangan telah lewat dan dia kembali bersikap mesra, akan tetapi, engkau masih terluka. Aku akan beristirahat di perahu ini. Dalam waktu beberapa jam saja luka ini akan mengering dan aku akan dapat melakukan penyelidikan di Bukit Merak. Ku yakin bahwa tentu Pek Li Yong diajak ke sana oleh mereka. Tiba-tiba Tian Li mengepal tinju dan mukanya berubah marah. Sayang aku tidak berhasil membuat perempuan laknat itu mati tenggelam. Ia teringat kepada Tok Sim Nyo Chu dan merasa cemburu, apalagi mengingat bahwa kini Bukit Li Yong menjadi sekutu mereka. Tentu hal ini akan dipergunakan sebagai kesempatan baik oleh perempuan genik itu untuk memikat hati Bukit Li Yong. Li Yong Li tersenyum. Ia dapat membaca jalan pikiran gadis penyelam yang manis itu, dan sambil mengamati wajah dan tubuh orang ia berkata, Jangan khawatir, adik manis. Aku mengenal benar siapa Bukit Li Yong. Dia tidak akan mudah jatuh oleh rayuan segala macam wanita macam si genit itu. Aku tahu selera Bukit Li Yong. Gadis seperti engkau inilah kiranya akan memenuhi seleranya. Mendengar ucapan pendekar wanita ini, seketika wajah Tian Li tersipu malu dan ketika perahu tiba di tepi yang sunyi, ia lalu meloncat ke darat dan menalikan tali perahu pada sebatang pohon. Aku akan mencari kayu kering pembuat api unggun, katanya dan ia pun pergi. Santing masih duduk menjaga di dekat Le Yong Li yang masih menelungkup. Dengan penuh rasa ibadah sayang, dia memandang Bukit Pingul yang terluka itu. Obat bubuk kuning itu nampak telah membuat luka itu mengering, akan tetapi di sekeliling luka itu masih nampak betapa kulit yang halus mulus itu kemerahan. Enci, sakit benarkah rasanya pinggul lemutannya santing lirih dan seperti otomatis, jari-jari tangannya mengelus-elus sekeliling luka, seolah-olah dengan jari-jari tangannya dia ingin mengusir perasaan nyari yang ada. Mendengar pertanyaan itu dan merasa betapa jari-jari tangan itu mengelus lembut, Le Yong Li merasa bulu tengkuknya meremang. Ah, tidak berapa nyeri, santing. Sebentar lagi tentu sembuh. Setelah cuaca gelap nanti, aku akan pergi menyelidik ke Bukit Merak. Santing tidak menjawab, tangannya masih mengelus Bukit Pinggul itu di sekeliling luka. Enci, Bukit Pinggulmu indah sekali bentuknya, dan putih mulus, katanya lirih. Le Yong Li merasa betapa jantungnya berdebar, maka ia lalu berkata cepat, lepaskan tanganmu, santing. Aku akan duduk, tutupkan selimut itu pada pinggulku, lukanya sudah mengering. Biarpun dengan lambat, seolah merasa tidak kerelah pinggul itu ditutupi santing melakukan perintah itu dan sambil tersenyum Le Yong Li berkata kepadanya, Engkau perayu nakal. Tugas masih bertumpuk untuk kita, belum waktunya bersenang-senang. Nah, bantulah adikmu mengumpulkan kayu kering, dan coba cari makanan karena sebelum pergi, aku ingin makan dulu. Cepat pergi, jangan mengong saja, aku hendak berganti pakaian. Santing meloncat ke darat dan setelah melangkah belasan kaki dia menengok. Dia melihat betapa pendekar wanita itu telah menanggalkan pakaiannya. Kalau menurut dorongan nafsunya, ingin dia membalikan tubuh dan menikmati penglihatan itu, akan tetapi kesopanan memaksanya cepat membuang muka dan melanjutkan langkahnya. Le Yong Li melihat semua ini dan ia pun tersenyum. Seorang pemuda yang amat baik, dan amat menyenangkan, pikirnya dan kedua pipinya berubah merah, lesung pipinya bermain di kanan-kiri bibirnya. Ia pun cepat berganti pakaian kering, pakaian serbah hitam yang ringkas dan menyelipkan sepasang pedang pusaka di punggung. Dengan cepat dibereskannya rambutnya yang tadi basah dan awut-awutan. Disisirnya rapi dan digelung ke atas, diikat sapu tangan sutera merah dan ditusuk dengan tusuk konde perak berbentuk seekor naga kecil. Ia mengenakan sepatunya yang tadi dilepas di dalam perahu kecil, dan lengkaplah sudah ia, siap untuk melakukan penyelidikan, siap untuk bertempur. Kakak beradik itu datang membawa kayu kering yang cukup, dan santing membawa pula tiga ekor ikan yang tadi didapatnya dengan menjala di tepi telaga. Mereka lalu duduk menghadapi api unggun dan ketika matahari mulai tenggelam di barat, mereka makan panggang ikan. Setelah cuaca mulai gelap, pergilah Liong Li meninggalkan kakak beradik itu di tepi telaga. Dengan tenang Liong Li melakukan perjalanan menuju ke Bukit Merak setelah mendapat petunjuk dari santing tentang letak Bukit Merak. Malam itu kebetulan bulan purnama, maka setelah bulan muncul, pendekar wanita ini dapat melakukan perjalanan tanpa banyak kesukaran. Santing dan adiknya lalu kembali ke dusun mereka di luar kota Nancang. Mereka mengumpulkan pakaian dan perbekalan di rumah mereka yang sudah diaduk-aduk oleh para penjahat ketika mereka mencari peta dahulu itu. Malam itu mereka bermalam di rumah sendiri, baru pada keesokan harinya, pagi-pagi mereka kembali ke telaga, mendayung perahu mereka dan mulai dengan pengamatan mereka kalau-kalau ada perahu penjahat berlayar. Akan tetapi, sehari itu mereka tidak melihat ada perahu penjahat, tidak melihat pula bayangan pek Liong maupan Liong Li sehingga diam-diam hati kedua orang kakak beradik ini diliputi penuh kekhawatiran. Di bawah sinar bulan purnama, Liong Li mendaki Bukit Merak. Ia menduga bahwa sarang penjahat itu tentu tidak semudah itu didaki orang. Tentu di sana terkandung banyak perangkap dan juga terdapat para penjaga. Dugaannya memang benar. Beberapa kali dia berhadapan dengan perangkap-perangkap, seperti lubang jebakan yang ditutup rumput, tali-tali yang kalau tersangkut kaki menurunkan jala atau membuat tombak dan anak panah datang berhamburan dari kanan-kiri. Namun, Liong Li adalah seorang wanita perkasa yang amat jardik dan sudah banyak pengalamannya, maka ia selalu berhati-hati dan setiap kali melihat ketidakwajaran di depan, ia selalu menguji keamanan tempat itu dengan lemparan kayu atau batu. Maka, tak pernah ia terperosok ke dalam jebakan atau terserang senjata rahasia yang dipasang di jalan menuju ke sarang penjahat di lereng Bukit Merak. Ketika ia melalui daerah yang penuh pohon sehingga di bawah pohon terlalu gelap dan terlalu berbahaya untuk dilalui, Liong Li lalu mempergunakan kepandainya dan ia pun meloncat ke atas pohon, kemudian bagaikan seekor tupai saja, ia berloncatan dari pohon ke pohon, menuju ke lereng di mana sudah nampak sinar-sinar lampu dari perkampungan penjahat. Dan perhitungannya memang tepat. Setelah ia melalui jalan atas di antara pohon-pohon, ia tidak pernah berhadapan dengan perangkap lagi. Akan tetapi, ia tidak tahu bahwa Xiao Bin Chiw Kweijau lebih cerdik daripada yang disangkanya. Biarpun tidak dipasangi perangkap, namun di luar kesadarannya, ketika ia berloncatan dari pohon ke pohon, kakinya menyangkut dan membuat putus tali halus yang berhubungan dengan tanda bahaya yang dipasang di rumah tinggal Xiao Bin Chiw Kweijau. Beng Chiw kaum penjahat ini tahu bahwa ada tamu tak diundang datang berkunjung malam itu. Dia dapat menduga bahwa tamu yang datang melalui pohon-pohon sudah pasti bukan kawan, maka cepat dia memanggil para pembantunya. Ada musuh datang, entah berapa orang banyaknya. Mereka liai, datang berkunjung melalui pohon-pohon. Cepat kalian hadang dan robohkan mereka, hidup atau mati. Xiao Bin Chiw Kweijau merasa khawatir sekali setelah peta rahasia dari patung emas berada di tangannya. Dia merahasiakan isi peta itu dari para pembantunya, bahkan Tok Sim Nyo Chu yang merupakan pembantu utamanya, juga pacarnya pun tidak diberitahu. Hanya siang tadi dia memerintahkan Po Yang Sam Leong untuk mengumpulkan bantuan tenaga kasar sebanyak 50 orang. Tak seorang pun di antara para pembantunya dapat menduga untuk apa Beng Chu mereka membutuhkan tenaga kasar sebanyak 50 orang itu. Po Yang Sam Leong diberi tugas itu karena mereka adalah tokoh-tokoh di sekitar daerah telaga Po Yang sehingga tentu akan lebih mudah mengumpulkan orang-orang yang dapat dipercaya. Mereka akan diberi gaji besar, demikian Beng Chu berjanji. Untuk mengumpulkan 50 orang, Po Yang Sam Leong minta waktu selama 3 hari. Demikianlah, sambil menanti orang-orang yang dikumpulkan Po Yang Sam Leong, Xiao Bin Chu Kwei selalu berhati-hati dan memesan para pembantunya untuk berjaga-jaga. Diam-diam dia pun membisiki para pembantu lama untuk mengamati sepak terjang dan gerak gerik Pek Leong Walaupun pada lahirnya Pek Leong seolah-olah sudah dianggap sebagai seorang pembantu yang dipercaya pula. Malam itu, ketika Beng Chu memanggil mereka dan memberitahu adanya musuh yang datang berkunjung, Pek Leong juga mendapat tugas untuk menyambut musuh.